Virus Corona atau COVID-19 yang telah menyebar di seluruh Indonesia berdampak sangat besar bagi sejumlah perusahaan otobus antarkota antarprovinsi di Medan Sumatera Utara. Seperti yang dirasakan pihak PT ALS, merupakan perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dengan memiliki trayek terpanjang di Indonesia, yakni Sumatera dan Jawa. Sejak awal bulan April kemarin, pihak manajemen perusahaan otobus tersebut telah mengambil langkah untuk mengurangi aktivitas jumlah armada bus mereka. Dari jumlah sekitar 300 unit armada bus. Namun akibat virus Corona saat ini, tidak sampai 30 unit armada bus yang beroperasi di jalur lintas Sumatera dan Pulau Jawa. Kebijakan pihak perusahaan otobus dalam mengurangi aktivitas jumlah armada bus tersebut. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan. Sekaligus ditambah dengan banyaknya calon penumpang yang telah memesan tiket untuk pulang mudik, namun meminta kembali tiket agar dibatalkan. Menurut pimpinan perusahaan otobus Chandra Lubis, dampak dari wabah virus Corona pihaknya terpaksa mengurangi sebagian aktivitas jumlah armada bus, yakni sebesar 85 persen agar tidak dioperasikan. Namun hanya sekitar 15 persen armada bus yang beroperasi guna melayani penumpang yang tetap berangkat. Pihak perusahaan otobus PT ALS memperkirakan apabila wabah COVID-19 masih terus berlanjut, tentunya akan berdampak buruk terhadap perusahaan, di mana perusahaan akan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kiranya mungkin insya Allah Allah akan mengangkat semua perusahaan ini dari bumi kertiwi kita ini, sehingga bisa lagi kembali ekonomi rakyat itu berjalan dengan normal. Terkait dengan masalah kami, khususnya di angkutan, yang memang sekarang lagi membuat, meminta untuk pendayaan. Apalagi 2019, Alhamdulillah kemarin agak lumayan bagus dalam peredaran usaha angkutan darat. Tetapi pada saat 2020 awal sudah mulai menurun selanjutnya disini, sehingga kami butuh juga kebijakan dari pemerintah, WJK, maupun yang berkewenangan tentang keuangan. Agar bisa memberikan kami kemudahan tidak membayar selama proses COVID-19 ini belum selesai. Jadi ada keputusan yang real dari pihak pemerintah dalam pembayaran berkredit yang kami lakukan saat ini. Karena yang kami dapatkan sampai hari ini adalah perbankan maupun non-perbankan, tidak semua juga yang memberikan kesempatan untuk tidak bayar selama proses COVID-19 ini belum selesai di negara kita. Jadi harap kami menurutkan itu juga bisa diperhatikan oleh pemerintah, karena kami juga perusahaan yang namanya angkutan yang namanya adalah mengangkat, mengantar, antar beberapa orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi dampak itu sangat terasa khususnya bagi angkutan darat. Yang memang itu adalah bagian daripada penumpang sendiri adalah manusianya sendiri. Jadi bukan siapa-siapa tapi orang tersebut yang memang mengikuti atau mengikut naik di dalam kebenaran yang kita berhasilkan.